Giselle kembali diterpaisu tak sedap. Sejak Sabtu, tanggal 7 November tahun 2020, pagi, nama Giselle menjadi trending topik nomor 1 di Twitter terkait video sure mirip dirinya yang tersebar di media sosial. Terkait hal itu, bagaimana tanggapan Sandi Arifin selaku kuasa hukum Giselle? Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, begini jawabannya. Sandi Arifin juga belum bisa berkomunikasi dengan kekasih Wijin mengenai video tersebut. Pasalnya saat ini Giselle tengah berlibur di Sumba, Nusa Tenggara Timur bersama beberapa artis kenamaan Tanah Air dan juga putrinya. Diakui Sandi Arifin dirinya juga belum melihat video yang tengah viral tersebut. Sebab ia masih mengurusi pekerjaan lainnya. Buat Giselle ini bukan pertama kalinya ia diterpaisu tersebut. Pada 2019 sempat beredar video sure mirip dirinya dan menjadi trending topik. Namun secara tegas Giselle membantah bahwa itu bukanlah dirinya.